Pendekar Pedang Pelangi Jilid 22. Ah, tentu saja kami terima dengan senang hati. Siapapun akan bergembira menerima kunjungan tokoh bengkau. Bukankah demikian, matai hia peliuan menyahut dengan nada yang semakin berhati-hati. Benar, Ciok Singshe, masing yang dapat merasakan keraguan sahabatnya itu mengangguk sambil mengedipkan matanya. Terima kasih, emm, tapi aku tidak melihat kehadiran pangeran liuan di tempat ini. Apakah beliau tidak datang Tiawak Hoa merangkapkan kedua tangannya? Tentu saja tidak, lihiap. Perkumpulan ini merupakan keinginan kami sendiri dan tidak melibatkan pangeran liu, wong hos yang kiam masing menjawab dengan berhati-hati pula. Hi, matai hiap tiba-tiba terdengar teriakan Pek HOU. Kapan pemilihan akan dimulai? Sudah hampir pagi, nih. Terdengar suara tertawa di sana-sini. Masing kembali mengangkat kedua tangannya ke atas. Baiklah. Pemilihan akan kita mulai. Supaya bisa adil maka setiap perkumpulan hanya memilih satu suara. Demikian pula dengan kelompok saudara-saudara kita yang mencalonkan tai hiap tadi. Sehingga akan ada enam suara yang berhak memilih nanti. Nah, sekarang, silakan setiap perkumpulan mengirimkan wakilnya ke depan. Enam orang maju ke depan. Mereka adalah wakil dari Pek Lian Eng, Sin HOU Pang, Kong Sim Pang, Liyong Gi Eng, Bulim Eng, dan kelompok lelaki kasar tadi. Masing lalu menancapkan lima batang kayu di tengah-tengah arna. Setiap kayu diberi tulisan nama para calon ketua yang hendak mereka pilih. Nah, saudara berenam. Saudara tentu telah mendapatkan pesan dari kelompok saudara. Sekarang pilihlah batang kayu yang sudah diberi nama para calon ketua itu. Dan pemenangnya adalah calon yang paling banyak pemilihnya. Dia berhak diangkat menjadi ketua perkumpulan kita. Enam orang itu bergegas memilih kayu yang diinginkan. Ternyata hampir semuanya memilih kayu bertuliskan nama masing. Hanya seorang yang memegang kayu bertuliskan Tiawong Hak Hoa, yaitu wakil dari rombongan lelaki kasar tadi. Semuanya bersorak gembira. Masing tidak bisa menolak lagi. Ketua Pek Lian Eng itu kini resmi menjadi ketua perkumpulan pendekar di sepanjang sungai Wong Ho. Sekarang kita rayakan penobatan ketua kita ini dengan berpesta seadanya. Setuju Gobi Semci berseru dari tempat duduknya. Setuju Uuu. Hi, nanti dulu. Kita masih melupakan sesuatu. Kita belum memberi nama perkumpulan kita. Tiba-tiba Tiawong Hak Hoa berteriak melengking. Semuanya titik terdiam. Lagi-lagi gadis berkulit hitam itu menyadarkan mereka. Tetapi keadaan itu tidak berlangsung lama. Seseorang berteriak dari bagian belakang. Mudah saja. Kita namakan. Weng Hoeng Hiong. Bukankah kita berasal dari daerah sepanjang aliran sungai Wong Ho? Setuju. 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 Demikianlah sisa malam itu mereka pergunakan untuk berpesta pora. Masing-masing dengan gaya dan care mereka sendiri. Ada yang bergerombol sambil minum arak yang telah mereka sediakan. Ada pula yang bersantap pria membakar daging buruan atau daging ikan yang banyak terdapat di tempat itu. Masing bersama dengan bekas ketua-ketua perkumpulan lama saling berbicara di sekeliling api unggun. Ikut duduk di antara mereka itu, si penjuri sakti Ang Jitkun, Ui Tiam Lok, Al Yong, dan Soe Hang Lem. Kita harus segera membuat rencana bagi perkumpulan kita. Kita tidak boleh terlambat. Pasukan motan sudah menyusup ke selatan, Gobi Semci berkata dengan suara bergetar. Benar, matai hiap. Mari kita susun rencana kita. Mumpung kita masih berkumpul di sini, pek hao mengangguk-anggukan kepalanya. Masing menghela napas panjang. Matanya yang kecil namun tajam luar biasa itu memandang ke kanan dan ke kiri. Dan pandangannya segera berhenti pada wajah hitam legam yang saat itu sedang mengawasinya pula. Masing menarik napas panjang. Ternyata Tio Hak Hoa duduk tidak jauh dari tempat itu. Bahkan, Mati Masing juga melihat seorang pemuda jangkung berdiri tak jauh dari gadis itu. Pemuda itu sebentar-sebentar memandangi gadis itu. Ah Masing berdesah sambil memalingkan mukanya. Sebenarnya aku sudah mempunyai rencana. Tapi, aku tidak berani mengatakan. Rencana itu sangat berbahaya bagi perkumpulan kita, cepat katakan, matai hiap. Apa rencanamu? Kita bisa mengaturnya nanti, Ang Bin Kue Jin Yang. Tidak sabaran itu mendesak. Uitian Lok menggamit Li Wan. Sambil mendekatkan bibirnya dia berbisik di telinga pemuda itu. Ciyok Sin Si, kau juga punya rencana yang belum jadi kau beritahukan kepada aku. Li Wan tersenyum. Seolah-olah ingin bercanda pemuda itu juga berbisik di telinga Uitian Lok. Ah, mudah saja kalau begitu. Akanku katakan sekarang juga. Heem, kalau aku menjadi ketua perkumpulan ini, aku akan membawa para pendekar ke Benteng Langit untuk membebaskan Hiapta Chiang Kun. Hehehehe. Uitian Lok terbelalak, namun segera tersenyum pula. Dia tahu Ciyok Sin Si yang dikenalnya itu sedang bercanda. Sementara itu masing juga menjawab desakan rekannya. Kita tak akan berhasil menghalau pasukan Molotan tanpa seorang ahli siasat perang di antara kita. Kita membutuhkan seorang ahli perang seperti Yapta Chiang Kun. Hah semuanya terkejut. Tak terkecuali Li Wan dan Uitian Lok sendiri yang baru saja menyebut nama itu. Wen Ho Chiang Kiam masing memandang wajah rekan-rekannya. Memang, rencanaku ini sangat tidak masuk akal dan amat berbahaya. Kita dapat dituduh sebagai pemerontak. Tapi apa boleh buat, memang tidak ada jalan yang lain lagi. Di medan perang memang butuh seorang jenderal yang baik. Tanpa pimpinan seorang ahli perang, maka ribuan atau laksaan prajurit takkan dapat berbuat banyak. Tak seorang pun memberi komentar. Apa yang diucapkan oleh Wang Ho Chiang Kiam masing itu memang benar. Dan apa yang direncanakan itu sebenarnya juga baik sekali. Cuma pelaksanaannya saja yang sulit. Yap Taciang Kun adalah tawanan pemerintah, bahkan dianggap sebagai pengkhianat negara. Jadi membebaskan dia, berarti sama saja memberontak terhadap negara. Ah, mudah saja. Kalau memang hanya itu jalan keluarnya, kita lakukan saja rencana itu. Kita tidak perlu banyak berpikir tentang salah benarnya. Kata para cerdik pandai, seorang budiman lebih banyak menurutkan naluri dan perasaannya, daripada oleh pikirannya. Kalau jalan itu kita anggap paling benar bagi kita semua, yah, kita laksanakan saja. Adapun akibatnya, kita hadapi saja dengan dada terbuka tiba-tiba aliyong berkata tegas dan mantap. Semuanya tertegun. Sebenarnya jawaban seperti itu sudah bergema di hati mereka masing-masing. Namun untuk mengucapkannya mereka tidak berani. Kini melihat seorang pemuda berusia 20-an tahun berani mengucapkannya, hati mereka terasa bergetar. Saudara kecil, boleh aku mengetahui namamu? Ang Bin Kuejin bertanya dengan suara bergetar pula. Aku yang sudah tua ini sebenarnya sependapat denganmu. Cuma, hehehe, bagaimana cara melaksanakannya? Semua orang mengetahui bahwa Benteng Langit dijaga ketat oleh lebih dari seribu orang prajurit pilihan. Selain itu Benteng Langit merupakan bangunan besar, terdiri dari ratusan kamar dan lorong bangunan. Bagaimana kita dapat menemukan kamar penjara Yapta Chi Angkun? Gobi Sem Chi menata paliyong sambil mengangguk-anggukan kepalanya. Apa yang dikatakan Ang Bin Kuejin itu memang benar, anak muda, kita tak mungkin menyerbu benteng di atas pulau karang itu dengan segenap kekuatan kita. Selain kita tidak punya perahu, kedatangan kita pun akan mudah mereka ketahui. Sebelum kita dapat memanjat dinding tembok, kita akan dihujani panah dan tombak. Aliong tersenyum. Setelah memperkenalkan diri, pemuda itu menerangkan pendapatnya. Sama sekali tidak ada kesan sombong pada sikap dan kera berbicaranya. Tentu saja kita tak perlu mengerahkan pasukan besar hanya untuk mengetahui di mana Yapta Chiangkun itu ditawan, lo Chiampuwe. Apalagi kita juga belum tahu, apakah beliau masih hidup atau tidak. Jadi, bagaimana menurut saran saudara Aliong Liwan mulai tertarik mendengar kera berbicara pemuda itu? Kita kirimkan beberapa orang petugas pilihan untuk menyusup ke dalam benteng itu. Setelah kita tahu tempat di mana Yapta Chiangkun ditawan, kita baru dapat mengatur siasat yang tepat untuk membebaskannya. Tanda seru. Mereka saling pandang dengan kening berkerut. Saran itu. Sebenarnya sederhana sekali, tapi sungguh tepat dan bagus. Untuk membebaskan Yapta Chiangkun memang tidak boleh dilakukan secara terang-terangan. Apalagi oleh perkumpulan para pendekar seperti mereka. Bagus. Nah, kalau begitu, siapa kira-kira yang harus pergi ke benteng itu masing menjadi tertarik pula dengan rencana tersebut. Aliong menunduk sambil memegangi dagunya. Tentu saja yang pergi adalah mereka yang memiliki kepandaian tinggi. Tapi yang jelas mereka bukan. Lo Chiampuwe sekalian. Lo Chiampuwe sekalian sudah dikenal orang banyak, termasuk petugas kerajaan, sehingga tugas itu sangat berbahaya bagi nama dan martabat Lo Chiampuwe. Sungguh berbahaya dan sangat tidak enak dituduh sebagai pemberontak. Semuanya mengangguk-anggukan kepalanya. Apa yang diucapkan pemuda itu memang benar serta masuk akal. Mereka memang tak berani menanggung resiko dicap sebagai pemberontak, yang berakibat akan selalu dikejar-kejar oleh petugas kerajaan. Lalu kalau bukan para ketua perkumpulan, siapa? Lagi Li Wan bertanya lirih. Aliong mengangkat wajahnya. Lo Chiampuwe harus memilih empat atau lima orang di antara para pendekar yang hadir malam ini. Dan mereka itu harus memiliki kepandaian tinggi. Paling tidak harus sejajar atau syukur lebih tinggi dari Lo Chiampuwe sekalian. Selain daripada itu mereka harus siap untuk mati demi tugas ini ucapnya kemudian dengan suara tegas dan bersemangat. A-a-a-a-a semuanya berdesah. Bagus. Aku setuju tiba-tiba Tiawak Hoa berseru seraya melangkah menghampiri tempat itu. Rencana saudara Aliong itu sangat baik. Aku mendukungnya. H-M-M-H pemuda jangkung yang berada di belakang Tiawak Hoa tadi menggeram dan terbatuk-batuk. Ah, Li Hiap juga mendengarkan percakapan kami Wong Ho Siang Kiam Masing berkata kaget. Tiawak Hoa berdiri di depan Aliong. Sorot api unggun menerpa wajahnya yang hitam legam bakpantat kuali itu. Maaf, Malo Chiampuwe. Saudara Aliong ini berbicara dengan keras dan bersemangat sehingga telingaku juga mendengarnya. Masing menarik napas panjang. Baiklah, tidak apa-apa. Semua orang memang boleh mendengarnya, asal dapat menyimpan dan merahasiakannya. Nah, bagaimana pendapat Cui sekalian dengan rencana saudara Aliong tadi katanya kemudian kepada para ketua perkumpulan itu? Aku setuju Li Wan dengan cepat menjawab. Lohu juga sependapat. Rencana itu memang hebat. Kalau boleh. Lohu juga mau berangkat Ang Bin Kue Jin yang berangasan itu berseru pula. Wah, tentu saja tidak boleh, Kue Jin. Wajahmu banyak dikenali orang. Begitu para prajurit kerajaan itu tahu, maka seluruh anggota Wong Hoeng Hiong kita akan diburu dan dimusnahkan oleh bala tentara kerajaan. Kita memang harus memilih orang seperti yang diusulkan oleh saudara Aliong tadi, Pek KAU tertawa sambil mengelus-elus jenggotnya. Sudahlah. Cepat kita pilih orang yang akan berangkat ke benteng itu. Nah, mata hiap. Beberapa orang yang hendak kita pilih. Satu, dua, atau sepuluh orang Gobi Semci menyelatak sabar. Setelah berpikir sebentar, masin dan menjawab perlahan. Sebaiknya memang tidak boleh terlalu banyak. Tetapi juga tidak boleh terlalu sedikit. Terlalu banyak justru akan menyulitkan kerja sama mereka. Tapi terlalu sedikit juga akan mengurangi kemungkinan keberhasilan tugas itu. Yah, tampaknya yang baik memang, empat atau lima orang itu. Mudah diatur, gampang menyusupnya, dan apabila terlihat oleh lawan, maka salah seorang tentu dapat menyelamatkan diri. Dan hal itu sudah cukup bagi kita untuk mendapatkan keterangan. Bagus. Sekarang tinggal menentukan kera memilihnya. Wenhos yang kiam masing berdiri sambil mengangkat tangannya. Sikapnya kelihatan serba salah. Mencari orang terbaik berarti harus memilih calon yang ada. Dan untuk menentukan pilihan, harus dilihat dulu kemampuannya. Untuk melihat kemampuan mereka, terpaksa harus diadu. Nah ini. Lah yang kurang ku sukai katanya sambil berpantun. Hiruk pikuk di tengah rawat terpencil itu tiba-tiba berhenti. Semuanya memandang Wanghos yang kiam masing. Mereka tidak tahu, apa yang sedang dibicarakan oleh para pimpinan mereka. Namun yang jelas masing baru saja berkata tentang pemilihan adu silat. Mereka berbisik satu sama lain. Dan sesaat kemudian sorak-sorai pun kembali bergema di tempat itu. Pengaruh arak telah membakar kegembiraan mereka. Bagus. Bagus. Mari kita pilih jago kita malam ini. Mereka bersorak dan berteriak kegirangan. Apa pendapatmu, Chiok Heng masing yang tidak menyukai pertandingan silat itu meminta pendapat Li Wan. Wah ah ah. Repot juga Li Wan bergumam melihat kegembiraan para pendekar itu. Ali Yong melangkah ke depan. Locian PWE. Bagaimana kalau diatur saja dengan care yang lebih aman? Para calon tidak perlu bertanding. Masing-masing hanya diminta untuk menunjukkan kemampuannya. Dan Locian PWE berlima yang akan menjadi juri. Locian PWE tentu akan dapat memilih jago yang dikehendaki. Masing dan para ketua lainnya memandang Ali Yong dan Li Wan bergantian. Sejak semula mereka memang tidak begitu memperhatikan Ali Yong. Mereka percaya bahwa semua teman Chiok Sinshi adalah kawan seperjuangan mereka pula. Namun, sebenarnya mereka juga bertanya-tanya di dalam hati. Apalagi anak yang masih sangat muda itu kelihatannya amat disegani oleh yang lain. Memang repot bagi Li Wan untuk memberi penjelasan. Di satu pihak dia sudah percaya penuh kepada pemuda asing itu, tapi di lain pihak dia memang tidak tahu banyak tentang asal-usulnya. Saudara Ali Yong, semua orang mempunyai hak untuk mengemukakan pendapatnya. Silakah? Siapa tahu saranmu benar-benar memberi jalan keluar yang baik? Akhirnya Li Wan berkata perlahan. Masing mengerutkan keningnya. Tapi setiap ilmu silat memiliki rahasia dan keistimewaannya sendiri-sendiri. Kadang-kadang ilmu silat baru menunjukkan kedasyatannya setelah berhadapan dengan lawan. Bagaimana mungkin kita bisa menilainya? Ali Yong tersenyum pahit. Benar, lociampuwa. Usulku memang bukan yang terbaik, karena usul itu hanya berpijak pada keinginan untuk menghindari korban di antara kita. Sebab, apa yang kita perlukan hanyalah memilih beberapa orang yang pantas menerima tugas itu. Bukan mencari siapa yang paling sakti di antara kita. Ah, kau benar, Saudara Ali Yong. Maafkan aku. Wenhos yang kiam masing tergagap. Usul Ali Yong itu sungguh tepat dan cocok dengan keinginannya. Hilang semua kecurigaannya kepada pemuda itu. Segera dimintanya pemuda itu menjelaskan usulnya lebih lanjut. Ali Yong menunjuk ke sebuah batu karang besar yang tersembul di tengah-tengah rawa. Tempat itu kira-kira sepuluh tombak jauhnya dari tempat itu. Air tak terlalu dalam. Paling hanya sepuluh lutut orang dewasa. Persis di bagian atas batu karang itu terdapat pecahan karang sebesar kambing. Berwarna hijau lumut. Entah sudah berapa ratus tahun batu itu bertengger di sana. Namun yang jelas, guyuran air hujan serta hembusan angin di setiap musim, belum mampu menggesernya dari tempat itu. Bagaimana kalau masing-masing calon diminta untuk mengambil batu karang itu dan membawanya ke sini, tanpa harus mempergunakan perahu atau sampan Ali Yong mengutarakan pendapatnya. Para ketua perkumpulan itu memandang Ali Yong dengan wajah tak mengerti. Maaf, aku kurang paham maksud saudara Ali Yong. Bukankah mudah sekali untuk membawa batu itu kemari? Walaupun besar, tapi setiap pendekar tentu dapat mengangkatnya. Apalagi air rawa ini juga tidak terlalu dalam, Gobi Semci berkata perlahan. Ah, bukan begitu maksudku, Ali Yong buru-buru menerangkan. Mereka tidak boleh masuk ke dalam air. Mereka harus berloncatan di atas lima buah patok kayu yang akan kita tancapkan di dalam rawa. Nah, selanjutnya, tinggal para penguji yang menilai kemampuan mereka. Pek Kho U dan Ang Bin Kue Jin bertepuk tangan. Mereka berdua merasa bahwa ujian itu benar-benar berat. Bahkan mereka sendiri belum tentu dapat melakukannya. Bagus. Rencana yang bagus sekali. Kita akan menyaksikan kehebatan ilmu silat para anggota perkumpulan kita. Akhirnya semua orang menyetujui usul itu. Li Wan dan Ma Sing tersenyum sambil mengangguk-anggukan kepala mereka. Bahkan Li Wan segera menggamit lengan Ali Yong. Kau juga ikut bukan? Harus. Dia yang mengusulkan, maka dia harus dapat pula melakukannya para ketua perkumpulan itu menyahut berbareng. Loh? Ini, ini Ali Yong gelagapan. Demikianlah, Ma Sing lalu mengumumkan niatnya untuk memilih lima orang jago silat di antara mereka. Dikatakan pula bahwa para jago yang terpilih nanti akan mendapatkan tugas penting dari perkumpulan mereka. Para pendekar itu kembali bersorak gembira. Walaupun syarat titik atau ujian itu sangat berat, tetapi pertandingan itu akan benar-benar menyemarakan suasana. Bagi mereka tiada kegembiraan lain selain pertandingan silat. Begitu Ma Sing memberi tanda, maka beberapa orang segera maju ke depan. Bergantian mereka mencoba menyeberangi rawa tersebut. Dan orang pun segera tergelak-gelak ketika satu persatu mereka terjungkal ke dalam air. Tak seorang pun yang mampu mencapai seberang. Meski berkepandaian tinggi, tetapi mereka tidak biasa berloncatan di atas patok kayu. Semakin malam suasana pertandingan menjadi semakin seru. Ada beberapa pendekar yang memiliki ginkang tinggi, sehingga dapat mencapai seberang. Tapi mereka segera tenggelam begitu kembali dengan batu karang itu. Ada yang terpeleset, tetapi ada pula yang langsung tercebur ke dalam rawa. Dan mereka harus segera mengembalikan batu tersebut ke asalnya. Ang Heng, cobalah pekao yang mengetahui kehebatan ginkang Ang Jitkun mencoba. Mendesaknya. Ya ah ah, kalau tidak membawa beban apa-apa. Memang mudah berlompatan di atas kayu itu. Tapi kalau harus membawa beban berat, wa ah ah ya sulit. Si pencuri sakti Ang Jitkun mengerut tuh. Waduh. Kalau saja kau tidak mampu, lalu siapa? Lagi yang akan dapat melakukannya ketua Li Yong Gieng itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Ang Jitkun melirik ke arah Li Wan. Sebagai pembantu dekat, tokoh itu tahu banyak tentang tingkat kesaktian Li Wan. Tapi Li Wan cepat menggelengkan kepalanya. Ah, aku juga tidak dapat melakukannya, Ang Heng. Perguruanku lebih mengutamakan lewekang daripada ginkang. Kalau aku dapat membawa batu itu kemari, maka karyangku pergunakan tidak akan memenuhi syarat. Apa maksud Siok Heng Gobi Semci bertanya bingung? Ah, lihatlah, ada yang ingin mencoba lagi Li Wan buru-buru mengalihkan perhatian. Di tepi rawa telah berdiri seorang pemuda jangkung kurus, berpakaian serba hitam. Dan masing segera mengenalnya sebagai pemuda asing, yang tadi berdiri tidak jauh di belakang Tiau Hak Hoa. Wajahnya tampan, namun kelihatan muram dan tidak gembira. Bahkan sorot matanya berkesan dingin menakutkan, seperti mati serigala di kegelapan malam. Setelah diam sejenak, pemuda itu lalu melompat tinggi ke udara. Patok kayu pertama diluatinya. Tubuhnya tetap melayang ke depan. Pada saat melayang turun ke patok berikutnya, ia berjungkir balik beberapa kali untuk mengurangi berat tubuhnya. Ternyata pada patok kayu yang kedua, pemuda itu juga tidak mendaratkan kakinya. Pada saat tubuhnya melayang turun, pemuda itu dengan tenang justru mencopot ikat pinggangnya. Sebuah ikat pinggang. Terbuat dari kain putih sepanjang satu tombak lebih. Ta-a-a-ar. Tiba-tiba pemuda itu menyabatkan ujung ikat pinggangnya ke patok kayu. Dan hu-u-up. Tubuh yang hampir menyentuh air itu sekonyong-konyong melenting ke atas lagi seperti bola karet. Bahkan daya luncurnya menjadi lebih cepat lagi, sehingga patok kayu yang ketiga pun terlewati pula. Ketika tubuhnya mulai menukik ke patok yang keempat, pemuda itu bergegas mengayun kembali ikat pinggangnya ke bawah. Ta-a-a-ar. Pemuda itu kembali melenting ke depan, menuju ke patok yang kelima, dan selanjutnya dengan tumpuan patok kayu tersebut dia melesat ke batu karang. Tidak terasa semuanya menahan nafas. Ilmu meringankan tubuh pemuda itu sungguh hebat sekali. Jauh lebih baik dari ginkang para ketua perkumpulan mereka. Maka tak mengherankan kalau sesaat kemudian terdengar suara gemuruh tepuk tangan dan teriakan mereka. Hurra tak seorang pun yang tidak takjub melihat gerakan itu. Bagi mereka, pemuda itu tak ubahnya seekor burung elang yang terbang rendah di atas air. Di mana pada saat-saat tertentu kukunya menghunjam ke dalam air untuk menyambar ikan. Bukan main para ketua perkumpulan itu berdesah kagum. Siapakah dia masing hampir tidak percaya pula. Belum juga pertanyaan tersebut terjawab, sorak-sorai di tempat itu terhenti. Ternyata pemuda itu telah mulai memperlihatkan kesaktiannya lagi. Batu karang. Yang diperlombakan itu telah berada di dalam pelukannya. Ketika semua orang masih menduga-duga apa yang hendak dilakukan oleh pemuda itu, ternyata pemuda tersebut sudah lebih dulu melemparkan batu karang itu ke patok kayu yang terdekat. Dan pemuda itu bergegas mengejarnya. Namun dengan mengerahkan segala kemampuannya, ternyata pemuda itu bergerak jauh lebih gesit dan lebih cepat daripada batunya. Ternyata pemuda itu lebih dulu mendaratkan kakinya di patok kayu. Kemudian sebelum batu itu menimpa kepalanya, pemuda itu lebih dulu menyongsongnya dengan sabetan tali ikat. Pinggangnya. S.R.R.R.T. Batu karang itu terbelit ujung ikat pinggang. Selanjutnya. Dengan sekali hentak, maka batu tersebut kembali terlempar ke atas melewati kepalanya. Pemuda itu cepat berbalik dan melesat mengejarnya. Dan seperti tadi, maka dia pun lebih dulu mendarat di patok kayu berikutnya. Kemudian dia mengulangi pula caranya tadi. Dan beberapa saat kemudian dia telah berhasil membawa batu karang itu ke depan Wong Ho Siang Kiam Masing. Sekali lagi tempat itu gemuruh dengan suara tepuk tangan. Gobi Semci melesat ke depan. Sambil merangkapkan kedua telapak tangannya bekas ketua Kong Simpang itu mengawasi tamunya. Tampaknya saudara telah berhasil lulus dari ujian ini. Namun demikian kami perlu mengetahui asal-usul saudara dulu, sebelum kami berlima menetapkan sebagai pemenang. Pemuda jangkung kurus itu tidak segera menjawab. Sebaliknya dari balik kerumunan tamu yang datang, tiba-tiba muncul seorang lelaki separuh bayar yang berlari ke arah mereka. Lelaki itu mengenakan pakaian sederhana, yang biasa dipakai oleh orang-orang di daerah pedalaman. Meskipun demikian Gobi Semci maupun para ketua yang lain segera mengenal orang itu, karena dia tidak lain adalah Yokeng, utusan Kong San Goan S.W.E. Yoch yang kun semua orang yang hadir di tempat itu bergumam pendek. Gobi Semci, jangan khawatir. Aku yang membawa pemuda ini. Kita semua dapat mempercayainya Yokeng berkata lantang. Kemudian Yokeng mendekati Ma Sing. Maheng, kau juga tidak perlu meragukan pemuda ini. Dia seorang pendekar pengembara. Namanya Chen Tong Xia. Dia telah menyelamatkan aku dari keganasan pasukan motan. Bahkan dia juga telah menyelamatkan, aku dari perangkap si tongkat bocor hobing di kota Lengfu. Wen Ho Siang Kiam Ma Sing tersentak kaget. Si tongkat bocor hobing? Bukankah dia sering terlihat di istana Auyang Goan S.W.E.? Mengapa pengemis itu ingin menangkap Yoch yang kun? Apakah dia mau memberontak? Ah, entahlah, matai hiap. Tampaknya memang ada sesuatu yang tak beres di kota raja. Suasananya tidak seperti dulu lagi. Pengaruh Auyang Goan S.W.E. terasa di mana-mana. Tidak hanya di kalangan prajurit pengawal istana, tapi di kalangan para pejabat kerajaan pun pengaruhnya sangat kuat. Ah, ha. Tampaknya kecurigaan kongsan Goan S.W.E. selama ini memang benar. Kota raja telah dikuasai para pengikuta Uyang Goan S.W.E. Para ketua partai persilatan itu menghela nafas. Wen Ho Siang Kiam Ma Sing menganggukan kepalanya. Baiklah, Yo Chiang Kun. Nanti kita bicarakan lebih lanjut masalah itu. Sekarang kita lihat dulu. Kemampuan para pendekar muda kita. Saudara Tsing, silakan beristirahat dulu. Kau kami nyatakan berhasil. Tanda petik. Bagus. Kalau begitu aku juga ingin mencobanya. Hih tiba-tiba Tiawak Hoa berseru nyaring. Tubuhnya yang mungil itu melesat ke depan, lalu menyambar batu karang hijau di tengah arna. Sebelum semuanya mengetahui apa yang terjadi, gadis berkulit hitam itu telah terbang ke dalam rawa. Gerakan gadis itu memang lebih teat disebut terbang daripada melompat. Dengan memeluk batu karang tersebut di dadanya, dia berloncatan di atas patok kayu, laksana seekor lebah betina yang pulang membawa hasil buruannya. Sekejap saja batu karang itu telah bertengger kembali di tempatnya semula. Maka tidaklah mengherankan kalau sedetik kemudian tempat itu seperti diguncang oleh suara riuh tepuk tangan para pendekar yang hadir. Pemuda jangkung yang tidak lain adalah Put Tongsia atau Chen Tongsia dari Bengkau itu merah pada melihatnya. Hampir saja ia melompat dan menerjang gadis yang berani mengaku orang dari Bengkau itu. Untunglah dia segera dapat meredam perasaannya. Lebih baik ku biarkan saja ia ikut ke benteng langit. Akanku selidiki apa maksud dan tujuannya ia menyamar sebagai orang Bengkau, Put Tongsia berkata di dalam hatinya. Tampaknya kehebatan ilmu silat Put Tongsia dan Tiong Hak Hoa tadi sangat menggelitik hati Sohang Lem pula. Terbukti pemuda ganteng itu cepat berdiri begitu Tiong Hak Hoa kembali ke tempatnya. Lik Wan dan Aliong menoleh. Terlambat. Mereka hanya melihat bayangan Sohang Lem berkelebat. Dilain saat pemuda ganteng itu telah melayang di atas permukaan air. Mantel hitamnya yang lebar itu berkibar indah di belakangnya. Sepintas lalu bagaikan sayap burung Raja Wali yang berkepak melawan angin. Dia hanya memanfaatkan sebuah patok saja di antara lima buah patok kayu itu. Jarak sejauh itu hanya ditempuh dalam dua kali lompatan. Sebelum orang-orang di tempat itu sadar apa yang terjadi, Sohang Lem telah berada di seberang. Dan ketika semuanya tersentak kaget melihatulahnya, Sohang Lem telah melesat kembali dengan batu karang di dalam pelukannya. Tubuhnya melayang seperti induk Raja Wali pulang ke seorangnya. Batu besar itu seakan-akan tak berferbobot sama sekali di tangannya. Kedatangan Sohang Lem disambut lebih meriah daripada Chintong Xia maupun Tiong Hak Hoa. Mereka merasa telah mendapatkan seorang jago sakti lagi. Sementara itu para ketua perkumpulan tampak saling lirik lagi. Mereka merasa heran karena tak terduga hari itu muncul jago-jago muda yang berkepandayan sangat tinggi. Bahkan mereka merasa bahwa Ginkang ketiga anak muda itu boleh dikatakan di atas mereka. Heran. Rasanya hanya ketua pusat Imbiangka saja yang mampu berbuat seperti itu Wong Ho Siang Kiam Masing yang juga ketua cabang Imbiangka bagian utara itu bergumam pelan. Lik Wan bertepuk tangan pula. Bagus. Sudah tiga jago yang kita dapatkan nah, Saudara Alyong. Sekarang giliranmu. Benar. Ayoh, Saudara Alyong. Kau yang memilih permainan ini. Kau yang harus menyelesaikannya pek kau berteriak keras, diikuti pula oleh yang lain. Ayolah, Saudara Alyong masing ikut mendesak pula. Alyong tidak dapat menghindar lagi. Menolak permintaan mereka berarti mengecewakan banyak orang. Terpaksa dia melangkah ke rawa. Sebenarnya berloncatan di atas patok kayu itu merupakan pekerjaan mudah bagi Alyong. Bersama kedua gurunya, Soat Ban Ong dan Bokek Ong, dia sudah biasa bermain-main di atas sombak hanya dengan alas kaki dari tulang ikan paus. Tapi sekarang, di depan para pendekar persilatan, dia tak mau menyombongkan diri. Dia akan menyeberang dan mengembalikan batu itu ke tempatnya, tapi dengan cara biasa. Tanpa mengeluarkan ilmunya yang aneh-aneh. Alyong bersiap-siap. Setelah mengerahkan sebagian dari tenaga saktinya, dia mengangkat batu karang yang di bawah Sohang Lem tadi ke pundaknya. Gerakannya berkesan lamban dan kurang bertenaga. Bahkan ketika berloncatan di atas patok kayu, tubuhnya tampak limbung serta nyaris jatuh ke dalam air. Namun demikian sampai juga pemuda itu keseberang dengan selamat. Kembalinya lebih mudah daripada perginya. Tanpa beban batu karang itu, Alyong dengan cepat menyeberang dan kembali di tempat semula. Dan kedatangannya disambut dengan tepuk tangan riu. Bagus walaupun kurang puas dengan penampilan Alyong, tapi masing tetap gembira dengan hasilnya. Karena jago yang diinginkan baru empat orang, padahal yang dibutuhkan lima orang, maka ujian terus dilaksanakan. Namun hingga bulan melorot ke barat, tiada lagi orang yang mampu menyeberangkan batu karang itu. Ang Jit Kun, yang terkenal memiliki gin keng tinggi, ternyata juga gagal menyelesaikan permainan tersebut. Kakinya tergelincir pada saat membawa batu karang. Sudahlah. Tampaknya tiada lagi yang dapat menyeberangkan batu itu. Bagaimana pendapatmu, Chiok Heng Wang Ho Siang Kiam Masing meminta pendapat liuan? Kalau memang demikian, yaa, apa boleh buat? Rasanya empat orang pun sudah dapat berjalan pula. Bagaimana pendapat rekan-rekan yang lain? Aku mempunyai usul. Bagaimana kalau Chiok Shin Si ikut dalam rombongan itu Ang Bin Kue Jin yang sejak tadi jarang sekali bersuara, tiba-tiba memotong. Maksud Kue Jin Pek Kho U dan Gobi Sem Chi bertanya hampir bersamaan. Ang Bin Kue Jin menarik napas sambil mengawasi jago-jago muda yang baru saja terpilih itu. Maaf, Lohu tidak bermaksud memandang rendah kemampuan para pendekar muda ini. Tapi ku rasa, mereka perlu seorang pendamping yang memiliki pengalaman dan wawasan luas. Lohu percaya, ilmu silat mereka, sulit dicari bandingannya. Tapi untuk menghadapi rintangan dan jebakan di dalam benteng itu perlu adanya seorang pendamping yang berpengalaman. Bagus. Lohu juga sependapat. Tapi mengapa? Harus Chiok Shin Si, dan bukan yang lain Pek Kho U menyelah. Ah, rasanya aku bisa menembak jalan pikiran Ang Bin Kue Jin. Selain banyak pengalaman, Chiok Shin Si juga mahir ilmu pengobatan. Eh, siapa tahu ada yang terluka dalam tugas itu nanti Wang Ho Siang Kiam Masing memotong. Wah, ahliwan pura-pura mengeluh, padahal. Di dalam hati dia memang ingin berangkat pula. Demikianlah Masing lalu melakukan perundingan rahasia dengan para pembantu dekatnya. Dan pada malam itu juga rombongan penyelidik ke benteng langit diberangkatkan. Mereka terdiri atas Shintong Xia, Tiao Hek Hoa, Soe Hang Lem, Alyong, dan Liwan. Rombongan itu berangkat secara diam-diam. Mereka menggunakan dua buah sampan kecil. Alyong bertiga dengan Shintong Xia dan Tiao Hek Hoa, sedangkan Liwan berdua dengan Soe Hang Lem. Ketika Fajar mulai menyingsing mereka telah meninggalkan rawa Tai Bong Sui itu. Sekarang mereka berada di perbatasan Provinsi Sansi dan Honan. Mereka berjalan ke selatan, menyusuri hutan cemara yang terbentang luas sampai di sungai Wong Ho. Di sepanjang jalan Liwan mengakrapkan jalinan persaudaraan mereka. Tapi usahanya agak sedikit mengalami kesulitan. Mereka terdiri dari anak-anak muda yang belum saling mengenal sebelumnya. Maka tak mengherankan kalau mereka masih saling curiga-mencurigai. Hanya Alyong saja yang kelihatan santai dan acuh. Mereka berhenti ketika matahari mulai memperlihatkan kekuatannya. Kebetulan mereka berada di sebuah kota kecil yang cukup ramai. Bahkan mereka melihat banyak toko dan warung makan di pinggir jalan. Ciyok Sinshi, sebaiknya kita makan dahulu di kota ini. Atau paling tidak kita singgah sebentar untuk mencari bekal. Perjalanan kita masih panjang, dan rasanya kita takkan dapat lagi menemukan tempat seperti ini, Tiao Hek Hoa berkata kepada Liwan. Kau benar, Li Hiap. Aku juga pernah melewati jalan ini. Perjalanan selanjutnya memang hanya lewat di hutan dan tanah gersang. Padahal kita masih membutuhkan waktu dua hari lagi untuk mencapai sungai Wong Hoa. Demikianlah, mereka lalu masuk ke sebuah warung kecil yang hanya menyediakan empat buah meja. Di mana salah satu mejanya telah terisi oleh tiga orang tamu lain. Kulit Tiao Hek Hoa yang hitam itu segera menarik perhatian mereka. Kulit gadis itu memang terlalu hitam, sehingga tidak mengherankan bila orang merasa aneh melihatnya. Sebaliknya Tiao Hek Hoa sendiri seperti tidak peduli terhadap mereka. Dia justru mendahului kawan-kawannya untuk memilih meja. Li Li Wan, Soe Hang Lem, Shin Tong Xia, dan Ali Yong juga tidak peduli pula. Mereka berempat berjalan dengan tenang di belakang Tiao Hek Hoa. Meskipun demikian perhatian Shin Tong Xia tak pernah lepas dari sekelilingnya. Silakan masuk pemilik warung menyambut kedatangan mereka sambil melirik ke wajah Tiao Hek Hoa. Tiao Hek Hoa tetap acuh. Sambil melangkah ia melemparkan beberapa keping uang tembaga ke atas nampan si pemilik warung itu. Hidangkan masakan yang paling enak untuk kami berlima. Uang itu sebagai ongkos pelayananmu. Cepatlah gadis itu berkata datar tanpa memalingkan mukanya. Pemilik warung itu terbelalak. Tapi sekejap kemudian wajahnya berubah menjadi gembira bukan main. Seperti orang yang baru mendapatkan lotere, ia bergegas ke dapur untuk menyiapkan hidangan. Li Hiap Li Wan mengerutkan dahinya melihat keroyalan gadis itu. Tapi Tiao Hek Hoa cepat merangkapkan kedua tangannya di depan dada. Maaf, Cio Kshin Shi. Biarlah aku yang membayar makanan. Tampaknya orang itu lebih menghormati uang daripada perempuan jelek seperti aku ini. Tiao Li Hiap. Jangan berpasangka begitu Li Wan berkata kikuk. Waduh perutku sudah keroncongan. Cio Kshin Shi, Tiao Li Hiap, ayolah. Kita duduk sambil berbicara tentang rencana kita nanti. Al-Yong tiba-tiba menyela untuk menghilangkan suasana yang kurang menyenangkan itu. Ternyata Soe Hang Lem dan Cien Tong Xia juga sependapat dengan ucapan Al-Yong. Mereka segera duduk mengitari meja. Al-Yong lalu mengangguk. Kepada Li Wan, yang mereka anggap sebagai pimpinan rombongan itu. Nah, Cio Kshin Shi. Bagaimana rencana kita? Berilah kami keterangan dan penjelasan, agar semua tindakan kita selalu terpadu dan tidak bertindak menurut keinginan masing-masing. Li Wan tertegun sebentar, lalu tersenyum. Dia benar-benar kagum melihat sikap dan penampilan pemuda bertubuh kekar itu. Usianya masih amat muda, tapi pikiran dan pembawaannya sungguh sangat tenang dan matang. Kau benar, Saudara Al-Yong. Kita memang harus merundingkan dulu rencana kita, Li Wan mengangguk. Demikianlah, sambil menantikan hidangan, Li Wan lalu memberitahukan rencana perjalanan mereka nanti. Pertama, mereka menuju ke desa Luang Chung di tepi sungai Wang Ho. Dari sana mereka akan menempuh perjalanan melalui sungai. Mereka akan berperahu menyusuri sungai Wang Ho sampai ke benteng langit. Nanti kita rundingkan lagi kera memasuki benteng itu setelah kita dapat melihat dan mengetahui keadaannya. Li Wan mengakhiri keterangannya. Sementara itu makanan telah dihidangkan. Mereka lalu bersantap bersama. Dan Al-Yong yang tidak pernah belajar tata kera makan bersama itu segera menyerbu hidangan tanpa malu-malu lagi. Sejak kecil sampai berada di bawah bimbingan kedua gurunya. Pemuda itu tidak pernah belajar tata krama. Dia ha-hia tahu tentang baik buruk, serta menghormati orang lain, terutama orang yang lebih tua. Tetapi pemuda itu tak pernah belajar tentang kera berperilaku dan bertata krama dalam menghadapi orang lain. Kera makan Al-Yong yang bebas dan senaknya itu memang sedikit mengganggu Tiong Hak Hoa. Kaki Al-Yong yang diangkat ke atas kursi serta kera melahap makanan dengan jari tangan itu, berkesan liar dan urakan. Sebagai gadis terpelajar dan terhormat, gadis itu merasa risih juga melihatnya. Tapi apa boleh buat, Al-Yong sendiri seperti tidak pernah merasa bersalah atau peduli dengan sikapnya. Begitu pula dengan anggota rombongan lainnya. Semuanya juga bersikap acuh saja melihat kera makan Al-Yong, sehingga Tiong Hak Hoa terpaksa berdiam diri pula. Sikap Al-Yong sungguh amat berbeda dengan Soe Hang Lem. Pemuda ganteng itu bersikap halus, tenang, sopan, dan penuh tata krama. Caranya makan pun amat sopan dan berhati-hati. Bahkan terlihat lebih sopan daripada Tiong Hak Hoa. Ketika pemilik warung itu lewat di dekat mereka, Tiong Hak Hoa menghentikannya. Paman. Di mana kami dapat membeli kuda? Kuda? Apakah Cui hendak membeli kuda? Wah, banyak sekali pedagang kuda di sini. Kebetulan sekali daerah ini memang daerah peternakan kuda. Tetapi kalau Nona menginginkan kuda yang bagus, sebaiknya pergi saja ke peternakan Kim Wan Gwe. Kim Wan Gwe di mana tempatnya peternakannya berada di sebelah selatan kota ini. Tapi hati-hati dengan para centengnya, mereka galak-galak. Apalagi Kim Wan Gwe jarang berada di rumahnya. Dia lebih sering berada di kota. Di kota Lufan maksudmu pemilik warung itu mengangguk. Li Wan memandang Tiong Hak Hoa. Li Hiap hendak membeli kuda? Tapi, kita tidak boleh berangkat sendiri-sendiri. Rombongan ini harus selalu bersama-sama. Gadis itu balik menatap wajah Li Wan yang tertutup oleh penyamarannya. Sinsi, aku tidak bermaksud berangkat sendiri. Kebetulan aku ada uang. Aku akan membeli lima ekor kuda sekaligus untuk kita. Ah, maafkan aku. Tapi rasanya Li Hiap tak perlu membuang-buang uang sebanyak itu. Harga kuda terlalu mahal. Apalagi harus membeli lima ekor. Tanda petik. Benar. Kita berjalan kaki saja. Aku tak biasa naik kuda. Malah repot nanti, Aliong yang belum pernah naik kuda itu juga berseru. Mulutnya masih penuh dengan makanan. Tiba-tiba salah seorang dari tiga tamu yang duduk di dekat mereka bangkit berdiri. Dia memberi hormat kepada Tio Hek Hoa. Maaf. Nona hendak membeli kuda? Kami, eh. Kami kebetulan juga mau menjual kuda. Mungkin Nona berminat membelinya. Tio Hek Hoa bangkit pula dari tempat duduknya. Tanpa rasa curiga ia membalas penghormatan orang itu. Cui ingin menjual kuda? Bagus. Boleh aku melihatnya dulu? Ketiga orang tamu itu cepat membayar makanannya, lalu mengajak Tio Hek Hoa keluar. Dan tanpa sungkan-sungkan lagi gadis itu segera mengikuti pula. Tio Xing Sehe, aku akan melihat kuda mereka. Sebentar saja gadis itu berkata kepada Li Wan. Nona, kau belum selesai makan, bukan? Mengapa? Tidak kau habiskan dulu pemilik warung itu tiba-tiba berseru dari majanya. Wajahnya kelihatan pucat. Tio Hek Hoa tidak menjawab. Dia tetap melangkah keluar mengikuti pedagang kuda itu. Xin Tong Xia mengerutkan keningnya. Dia tak mau kehilangan gadis itu. Dia harus tahu siapa gadis yang mengaku anggota aliran bengkau tersebut. Nona Tio, ku bantu kau memilih kuda. Aku mempunyai banyak pengalaman soal kuda. Xin Tong Xia berseru dan bangkit pula dari kursinya. Tio Hek Hoa menoleh, tapi tidak mengatakan apa-apa. Dia juga tidak peduli ketika Xin Tong Xia mengikutinya. Wajah yang hitam itu benar-benar sulit ditebak hatinya. Mereka masuk ke dalam pasar. Dan kebetulan hari itu merupakan hari besar, sehingga pedagang dari luar kota pun datang membanjiri pasar itu. Maka tidak mengherankan kalau tempat itu menjadi ramai sekali. Begitu berjejalnya sehingga Xin Tong Xia mendapat kesulitan mengikuti langkah Tio Hek Hoa. Malah sebentar kemudian bayangan gadis berkulit hitam itu telah hilang bersama tiga orang yang diikutinya. Wah, cepat benar. Kemana mereka tadi? Karena kehilangan jejak maka Xin Tong Xia lalu berjalan sekenanya. Matanya tajam mengawasi orang-orang di sekelilingnya. Namun bayangan Tio Hek Hoa dan para pedagang kuda itu sama sekali tak kelihatan. Demikianlah setelah berputaran ke sana kemari tanpa hasil, Xin Tong Xia lalu keluar dari pasar. Perlahan-lahan dia melangkah kembali ke tempat di mana kawan-kawannya menunggu. Sambil berjalan matanya masih tetap melirik ke sana kemari, mencari gadis bermuka hitam itu. Tiba-tiba matanya terbelalak. Jauh di ujung jalan matanya menangkap berkelebatnya bayangan Tio Hek Hoa di antara para pejalan kaki yang lain. Gadis itu berjalan bersama seorang pemuda. Ketika Xin Tong Xia mencoba melongok lebih jelas lagi, bayangan gadis itu telah berbelok ke sebuah gang kecil. Xin Tong Xia berlari secepatnya, sehingga orang-orang di sekitarnya hanya melihat bayangan hitam dan hembusan angin yang amat kuat melewati mereka. Namun demikian, ketika Xin Tong Xia sampai di gang kecil itu, bayangan Tio Hek Hoa telah hilang pula. Gila! Permainan apa yang sedang ia lakukan? Jelas tadi aku melihatnya berjalan bersama seorang lelaki di sini. Kemana dia? Sambil menggeram Xin Tong Xia masuk ke dalam gang kecil itu. Di depan sebuah rumah besar bercat putih dan berhalaman luas dia berhenti. Pintu gerbang halaman rumah itu masih terbuka sedikit, seakan-akan baru saja dibuka orang. Xin Tong Xia melongok ke dalam. Dan ia segera melihat lelaki yang berjalan bersama Tio Hek Hoa itu di sana. Lelaki itu berdiri di halaman bersama tiga orang temannya. Hei! Tiga orang itu! Bukankah mereka para pedagang kuda itu? Bagus! Jadi, aku memang tidak salah masuk. Tanpa berpikir dua kali Xin Tong Xia segera menerobos masuk. Dan tanpa berbasa basi pula ia menghadapi lelaki muda itu. Sebagai orang bengkau, Xin Tong Xia memang tidak pernah mempedulikan aturan dan sopan santun. Titik. Maaf, aku sedang mencari temanku. Kulihat dia masuk ke sini. Di mana dia? Titik. Namun sungguh mengherankan. Keempat orang itu sama sekali tidak kaget melihat kedatangan Xin Tong Xia. Bahkan mereka kelihatan tenang sekali. Seolah-olah memang sedang menantikan Xin Tong Xia. Orang inikah yang telah mempecundangimu, Hobing lelaki yang ternyata masih sebaya aliong itu menoleh ke pendapa. Xin Tong Xia melihat ke pendapa. Hatinya berdegup keras. Si tongkat bocor Hobing yang telah gagal menghadang Yokeng dan dirinya di kota Lufeng itu tampak berdiri geram memandangnya. Di sebelahnya juga berdiri Tia Teo U dan Xiang Kim Eng, pembantunya. Benar, Kong Chu. Dialah orangnya. Huh. Di mana perwira yang kau lindungi itu Hobing menghardik ke arah Xin Tong Xia. Xin Tong Xia sadar bahwa dia telah terperangkap dalam sarang musuh. Dan melihat sikap Hobing yang garang, dia yakin orang itu telah memiliki sandaran kokoh di tempat tersebut. Xin Tong Xia bersiap-siap. Perasaannya mengatakan bahwa pemuda tampan di depannya itulah yang menjadi sandaran Hobing. Dan dari sikapnya Xin Tong Xia yakin bahwa pemuda itu merupakan lawan yang tangguh. Bahkan dari getaran suaranya, Xin Tong Xia juga yakin bahwa pemuda itu memiliki tenaga dalam amat sempurna. Anak muda berpakaian bagus ini tentu lihai sekali. Xin Tong Xia berkata di dalam hatinya. Pemuda tampan itu melangkah mendekati Xin Tong Xia. Bagus. Kalau begitu orang ini harus dibunuh karena telah berani mengganggu tugasmu. Tahan. Siapa kau ini? Apakah seorang pangeran dari kota raja? Atau, kau masih keluarga dari Auyang Goan Sui? Melihat pemuda itu datang bersama Hobing, maka Xin Tong Xia menyangka lawannya itu berasal dari kota raja. Auyang Goan Sui. Huh! Tak ada sangkut pautnya aku dengan manusia tamak dan licit itu. Aku adalah Mohau, putera motan, raja suku bangsa Hun yang besar. Bukan main terkejutnya Xin Tong Xia. Tak disangka-sangka dia berjumpa dengan putera raja motan di tempat itu. Otomatis seluruh hurat-hurat Xin Tong Xia menegang. Dia sering mendengar bahwa putera puteri motan memiliki ilmu silat yang tinggi sekali. Oh, jangan-jangan Tiawong Hak Hoa itu juga puteri. Motan tiba-tiba Xin Tong Xia membatin. Tapi sebelum pemuda itu bertanya lebih lanjut, Mohau telah lebih dahulu menyerang. Mohau mengibaskan lengan kirinya ke depan, menyerang wajah Xin Tong Xia. Hobing mengatakan bahwa kau bernama Xin Tong Xia atau Put Tong Xia, dan berasal dari aliran Bengkau. Orang selalu bercerita bahwa ilmu silat aliran Bengkau sangat tinggi. Tapi, aku tidak percaya. Coba, kau perlihatkan ilmumu kepadaku. Angin tajam menyambar kepala Xin Tong Xia. Tapi dengan sigap Xin Tong Xia menarik kepalanya ke belakang. Kemudian di dalam waktu yang hampir bersamaan dia bergeser ke kanan sambil melontarkan pukulan lurus ke belakang kepala Mohau. Xin Tong Xia tak mau berbasa basi pula. Tiga perempat dari tenaga saktinya membanjir keluar mendorong pukulannya. Perbawannya sungguh menggetarkan hati. Mohau kaget bukan main. Putera Raja Motan yang terlalu percaya akan kehebatan ilmunya itu sama sekali tidak percaya kalau lawannya memiliki kecepatan dan tenaga dalam sedasyat itu. Pukulan itu hampir saja mengenai kepala Mohau. Untunglah pada saat-saat terakhir pemuda itu masih dapat menghindarinya. Namun demikian tali pengikat rambutnya tetap saja terlepas bersama beberapa helai rambutnya, sehingga rambut yang panjang itu terurai lepas menutupi bahu. Bahkan butir-butir mutiara yang menghias tali pengikat rambut itu juga ikut terlempar entah kemana. Wajah Mohau menjadi merah padam. Karena terlalu memandang rendah lawan, hampir saja dia kehilangan kepalanya. Sementara itu ketiga orang kawan Mohau tadi telah berpencar di sekeliling mereka. Gila! Ku bunuh kau Mohau berteriak marah. Kongcu, biarlah kami bertiga yang menangani bocah ini seorang dari ketiga teman Mohau melompat ke depan sambil melepaskan pukulan. Mohau terpaksa menunda kemarahannya. Sambil mendengusia melangkah mundur. Bayan Tanu, hati-hati. Ucapan Hobing memang benar. Orang ini tidak boleh dipandang ringan. Engkau bertiga belum tentu dapat mengatasinya. Chin Tong Xia mengelahkan pukulan Bayan Tanu dengan mudah. Dalam keadaan marah pemuda itu masih tetap mempergunakan akal sehatnya. Dia cuma sendirian di rumah itu, sementara lawannya berjumlah banyak. Dia tidak boleh gegabah mengumbar tenaga. Dia harus mampu keluar dan menyelamatkan diri dari halaman tersebut. Tampaknya Mohau mengetahui maksud Chin Tong Xia. Sambil menggeram pemuda tampan itu bertepuk tangan, dan beberapa saat kemudian belasan orang segera muncul dari segala penjuru rumah itu. Mereka mengetung halaman itu dengan senjata lengkap. Hobing yang tadi berdiri di atas pendapa juga turun bersama para pembantunya. Kau harus mati Hobing yang telah dipermalukan oleh Chin Tong Xia di kota Lengfu itu berseru marah. Bagus! Tampaknya kau telah bersekongkol dengan kekuatan musuh untuk menghadapi aku. Huh! Akulah lawanmu! Bukan dia Bayan Tanu yang telah siaga di depan Chin Tong Xia itu tiba-tiba berteriak sambil menerjang. Wuh! 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 Tentu saja Chin Tong Xia tidak ingin terjungkal pada jurus-jurus pertama. Dengan ginkangnya yang hebat dia melenting ke samping, kemudian sambil membalikan badannya dia mengayunkan tangannya dengan jari-jari terbuka. Tujuannya adalah tenggorokan Bayan Tanu. Serangan ini hanya memergunakan separuh dari tenaga dalamnya. Namun demikian pengaruhnya telah mengejutkan lawan-lawannya. Bayan Tanu menangkis dengan sisi tangannya. Duh! Uuh! Dua buah kepalan bertemu di udara, menyebabkan keduanya terpental ke belakang. Chin Tong Xia terdorong mundur selangkah ke samping, sementara Bayan Tanu terhuyung mau jatuh. Orang kepercayaan Mohao itu marah sekali. Sebagai orang Mongol, yang ilmu silatnya lebih banyak bertumpu pada ilmu gulat, ia memiliki otot-otot yang kuat dan liat. Meskipun tenaganya juga lebih terpusatkan pada tenaga luar, GWA Kang, namun kecepatan tangan juga tidak dapat dipandang ringan. Orang seperti Bayan Tanu dengan mudah dapat menangkap lalat yang terbang di sekitarnya. Benturan kedua tangan itu sama sekali tak menyakitkan Bayan Tanu. Bahkan dengan kelincahannya Bayan Tanu kembali menerjang Chin Tong Xia. Kali ini dengan kekuatan kakinya. Demikianlah, kedua orang itu segera terlibat dalam pertempuran seru. Chin Tong Xia dengan tenang dan santai melayani Bayan Tanu yang marah dan ingin. Segera memperoleh kemenangan. Dan pertarungan itu semakin lama semakin cepat. Saling memukul dan menangkis, sehingga halaman yang luas itu bagaikan sebuah ajang pertarungan silat yang menegangkan. Tapi beberapa jurus kemudian segera terlihat siapa yang lebih unggul di antara mereka. Napas Bayan Tanu yang lincah dan kuat itu mulai. Tersengal-sengal, sementara napas Chin Tong Xia masih kelihatan teratur seperti sedia kala. Merasa kalah dalam hal tenaga. Bayan Tanu segera mengurai senjatanya yang selalu melingkar di pinggangnya. Yaitu sebuah rantai baja sepanjang satu setengah dipa dengan matu, tombak di salah satu ujungnya. Begitu diputar maka rantai baja itu mengeluarkan suara mengaung panjang. Dan Chin Tong Xia terpaksa harus berloncatan ke sana kemari untuk menghindarinya. Debu mengepul tinggi ketika beberapa kali rantai itu menghantam tanah, sehingga Mohaou dan para pembantunya terpaksa mundur sampai ke tangga pendapa. Dari tempat itu mereka harus menyaksikan bagaimana sulitnya Bayan Tanu menyentuh lawannya. Sebagai jago silat yang memiliki ginkeng hampir sempurna, Mohaou dapat melihat betapa jauh perbedaan ilmu meringankan tubuh mereka. Bayan Tanu yang hanya mengandalkan kelincahan dan kekuatan otot-ototnya, sama sekali tidak mampu mengejar kecepatan gerak Chin Tong Xia. Ilmu meringankan tubuh murid aliran bengkau itu benar-benar sudah mendekati puncaknya, sehingga ia sendiri sering tersilap dan terlambat mengikutinya. Tidak heran kalau Hou Bing kalah. Sepuluh orang Hou Bing pun belum tentu dapat menundukannya. Mungkin hanya Mogoat atau Panglima Solinga yang dapat menandingi dia. Semakin lama gerakan rantai Bayan Tanu semakin melemah. Serangan ujung tombaknya juga tidak akurat lagi. Sementara gerakan Chin Tong Xia masih tetap lincah dan tegar seperti sedia kalah. Tampaknya pemuda itu memang mengulur-ulur waktu untuk mencari kesempatan meloloskan diri. Hou Bing, Tia Teou, Xiang Kim Eng, majulah. Bantu Bayan Tanu akhirnya Mogoat berteriak tidak sabar lagi. Tanpa diulang lagi perintah Mogoat tersebut segera dilaksanakan oleh Hou Bing dan kawan-kawannya. Ketiganya segera terjun ke arena dengan senjata masing-masing. Begitu masuk mereka segera menyerang Chin Tong Xia tanpa ampun. Sekarang Chin Tong Xia terpaksa harus bersungguh-sungguh. Sekaligus menghadapi empat orang jago silat berkepandayan tinggi, bukanlah pekerjaan enteng. Meskipun dia telah menguasai hampir seluruh ilmu silat aliran Bengkau, namun dia juga merasa bahwa dia belum sampai pada puncaknya. Sementara itu di pihak lain ternyata Mogoat sendiri memang bermaksud melihat dan menjajagi ilmu silat Chin Tong Xia. Peristiwa lima tahun lalu di pantai timur Heng Chiu ternyata masih amat membekas di hati Mogoat. Betapa dasyatnya ilmu silat putai Siu Hang Jin sehingga dia harus digotong pulang oleh Lok Kuitin, barisan enam hantu.